Inilah suasana open house di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, tempat Presiden Joko Widodo untuk menyapa masyarakat yang ingin bertemu secara langsung. Open house yang dilakukan selepas Salat Id di Masjid Istiqlal kemarin, dibuka sejak pukul 10 pagi hingga jam 12 siang. Namun sejak pagi hari, ratusan masyarakat berkumpul dan sudah mengantri untuk masuk ke dalam kawasan Istana Negara. Presiden Jokowi didampingi Ibu Iryana, menyambut para pejabat negara, tamu undangan, dan duta besar, lalu kemudian keduanya mengunjungi tiga tenda masyarakat umum yang disediakan di area istana untuk menyalami masyarakat satu per satu. Masyarakat yang datang berasal dari berbagai daerah untuk menyampaikan harapan, memberi kenang-kenangan, maupun sekedar berdialog dengan Presiden Jokowi. Momen ini menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang ingin bertemu langsung dengan Presiden Jokowi dan Ibu Iryana. Nah Sulawesi itu kan bagian daripada Indonesia Timur. Jadi memang kami dengan berencana menyediakan souvenir ini sebagai tanda dan kenang-kenangan dari PMGIT kepada Bapak Presiden. Oh saya senang sekali, karena saya baru ketemu dengan beliau waktu ini. Karena kan saya melihatnya di TV doang. Iya, terus ya tadi saya sempatkan mengucapkan kepada beliau minal izin, walpah izin pak, semoga Bapak sehat. Saya alhamdulillah sih sebagai penjalanan diselitifitas ini ditamakan gitu. Jadi gak lama ngantri, kita didahulukan oleh protokol-protokolnya, saya senang pelayanannya cepat. Saya sebagai warga negara saja memang pakaian sehari-hari saya seperti ini. Jadi ya saya pakai pakaian saya sehari-hari. Tapi saya memang mengucapkan karena saya memang senang dengan Bapak Jokowi karena pribadinya yang oke, keluarganya yang oke. Dan pada hari yang berbahagia ini saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri Satu Syawal 1440 Hijriah. Tetap dipertahankan keberagaman, di dalam perbedaan ini kita bisa bersatu, kita bisa berdamai dan Indonesia maju karena kita dalam perbedaan. Dan kita bersama-sama bisa bekerja, membangun Indonesia sesuai kapasitas dan bakat kita masing-masing. Dan terus ke depannya dialog antar umat beragama semakin ditingkatkan sehingga semua orang boleh nyaman tinggal di bumi Indonesia tercinta. Diperkirakan akan ada 3.000 masyarakat yang memanfaatkan momen tersebut untuk bersilaturami bersama Presiden Joko Widodo. Preselia Claudia, Shero Lino Lamba, Daai TV